abis disuguhin nobitasan disuguhinnya empe empe, empe empe pedes kamu pedes nih kan musiknya kayak panas ya tadi ya bener-bener panas ya, eh musiknya anda banget kan, popang karena gue popang banget, kalau gue empe empe banget makanya hari ini ada empe empe dan pempe kali ini kita kedatang pempe dari si kamilah kami lah, kami, disepasiin lah dan kita sudah terhubung oleh siapa Happy? oleh pak Yandi oleh pak Yandi, boleh kita siapa? selamat sore pak Yandi, halo pak Yandi, assalamualaikum selamat sore selamat sore pak Yandi selamat sore pak Happy, selamat sore mas Dimas apa kabar pak, sehat selalu kedengeran suara saya kedengeran gimana kabarnya pak Yandi? kurang kedengeran gimana kabarnya pak? alhamdulillah kabar baik, semoga kita selalu sehat di tengah padahal ini ya saling buah kan, saling sehat aja lah ya gak? amin pak Yandi lagi bareng sama empe empe ya? iya betul banyak, gede-gede dong iya Pak Yandi boleh diceritain gak sih empe empe Camilla nih? apa? silahkan silahkan monggo di acara ini tapi ini seperti ini terputus-putus ya? iya putus-putus pak terputus-putus suaranya iya, tapi ini udah gak langsung aja pak silahkan kedengeran gak? kedengeran kedengeran kita para UMKM untuk ikuti acara ini jadi setidaknya mengenalkan produk kita yang pernah kita bangun gitu ya iya dan kita apa namanya membuat produk ini biar orang kenal dengan adanya di sini ya kak kita jadi jadi tau apa yang kita produksi di seperti itu oke, boleh ceritain tentang empe Camilla nih pak? silahkan oke kalau gitu Mas Dima sama tapi PP Camilla ini sebenarnya kita mulai dulu pernah ya dari 2016 itu kita pernah buka jok seperti itu terus jalan bukit 1 tahun terus eh apa namanya pegawainya itu ih pegawai kayak eh bapa namanya pegawai ya hahaha gak apa-apa yang dijagain itu yang dijagain itu dia pindah kota seperti itu jadi dia pindah kota jadi kita di apa namanya gobaknya segala macemnya kita tarik gitu terus kita eh 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 jadi gak ada kegiatan jadi sepinya nah setelah itu tiba-tiba pas awal 2020 ini kemarin kan semuanya tahu kan nah itu ada padung itu ya udah kita mulai mikir lagi kenapa gak di langit lagi yang kemarin pernah kita eh kamun seperti itu nah setelah itu ya kita mulai lagi jual-jualan ya jualan ibu jual sosial ke teman-teman teman kantor seperti di kantor teman saya di kantor pokoknya saudara-saudara terus juga kita di media online juga ada seperti itu ya ya terus-terusan seperti itu kak Evi oke nah kalau untuk varian dari tekoan eh tekoannya dari pempenya apa aja nih pak kalau variannya macam-macam jadi ada dia itu dua ada pempek apa namanya ikan sama pempek non ikan gitu kalau pempek ikan itu dia ada pempek apa sekolah yang besar itu kak Evi nah mungkin kalian udah kenal terus ada pempek adaan ada isi telur ada linger ada lagi kan kulit tuh yang yang itu udah dibelakang saya tuh atau yang yang gepeng nah itu pempek dari ikan satu lagi variannya itu yang non ikan namanya kalau di tempat kita tuh dos jadi ya dos itu ada yang isi papaya mungkin di sana udah ada kayak papaya terus juga isi tahu ada juga yang linger dipotong juga terus ada lagi yang spesial itu yang ini yang mana tuh ini ini namanya pempek belah oh pempek belah oh itu ini kenangan jadi kenangan kalau masih kecil dulu eh masih sekolah kan jajah seperti ini kalau istirahat beli ini dibawa pakai kertas bungkusnya gitu nah kita parian seperti ini kemasannya seperti ini untuk edisi apa namanya yang minimnya ya ya minimalisnya lah kecil aja oh gitu oh kalau kalau pempek belah temen sambalnya yang ini apa ya berarti dia itu nggak pakai cukol jadi langsung dimasukkan ke dalam ini jadi tinggal hampir makan seperti itu Mbak Epi kalau variannya jadi ada pempek ikan dan ada tanpa ikan seperti itu itu Mbak Epi sama Mas Dimas oke terus ada tekwan juga ya oh tekwan nih oh iya benar ada juga untuk tekwan tekwannya itu dia ada 2 varian tuh nah yang dia ada merah-merah seperti ini cabainya merah itu ada namanya tekwan bak susipun oh iya betul ya seperti itu nah satu ini lagi dia tekwan biasa ini kita makan tekwan kan oh iya oh ini yang biasa nggak ada sambal-sambal merahnya ya ya itu aja sambalnya ijo oh ijo oh gitu oh iya ini ada jadi masak masaknya gampang sekali Mbak Epi jadi seperti Mbak Epi masak indomie gitu mie mie instan sorry mie instan jadi masakin air udah cemungin semua siap saji lakang tu oke cukup mudah ya gampang banget gampang betul sekarang kan orangnya cari gampang semuanya ya benar benar ini kita boleh cobain ya kita ijin cobain ya pak oh iya oh iya udah oke sebenernya kalau kita cobain dulu boleh tadi aja saya langsung disuruh Mbak Epi cobain Mbak Epi iya kita dipaksa sebenernya kalau dipaksa juga pasti dicobain iya 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 ini apa oh udah yang udah digoreng ya silahkan mau ambil ini coba ini yang belah ya pak thank you yang belah yang diisi dia jadi gak pakai cukup gak pakai cukup gak pakai cukup yang ini yang nyawa pakai tangan ujung-ujungnya ya gak apa-apa gak apa-apa makan juga pakai tangan iya bener ini yang ini yang belah ya harusnya dibelah ya pak iya harusnya dibelah terus dikasih kayak tadi tuh Mbak jadi seperti ini dia ini seperti saya nih saya udah belah nih oh gitu ya udah ini seperti ini terus ditaruh ini sambelnya jadi kalau udah dibelah tuh seperti ini nah taruh sambelnya ini sip cobain dulu oke langsung kita sikat sih sambelnya kenapa gak dicocol aja iya kayaknya gue dicocol aja deh terus cara makannya kayak begini cocol juga boleh cocol juga boleh sama itu oke kita sikat nih eh pedes gak sih ini pedes gak pak ya sedang sih sedang jadi kalau minta pedes juga ada bisa pedes gak pedes juga bisa sikat ya sip gimana emang ebi-ebi gitu ya hmm ya betul emang dia di dalam itu dikasih ebi campuran ebi terus campur ya bumbunya cukup ya enak banget bumbunya jadi rasanya tuh bener-bener ebi banget udah gitu ditambah plusnya si sambal nya ini nih sambal ya emang enak banget sih sambalnya pak sambal enak banget terima kasih ini sambalnya di jual terpisah gak pak dia coba juga dol engga iya saya masak dulu ya oh iya 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 ini ni kalau sambalnya doang sambalnya doang buat nasi goreng enak nih iya bener jadi sambenen itu kayak model 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 yang menyerupai kerupuk kempelang betul 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 ya sambalnya lebih dirasain lagi yang ini biar ya enggak seperti kerupakan bener-bener banget enak Pak Yandi ini seharus dicoba nih enak banget teras kuat banyak yang suka sih yang seperti itu jadi memang ya HPnya murah juga harganya ringan tapi gak murah aja ya bener-bener dan selama ini ada Instagramnya Pak Yandi Oh ada ada dimana kau boleh tahu kan nilai Instagramnya dimana Instagramnya Pak Pempe Kandila Pempe Kamila Nah itu ya betul itu seperti itu dan itu ada nomornya juga Pak Yandi kalau boleh tahu produksi di daerah mana Pak happy kepedesan produksinya di daerah mana ya tapi kepedesan ya oke Bapak ini produknya sesuai request oke ya ini produksinya Bapak di mana Pak di daerah mana Oh di daerah Bogor tepatnya di boncong gede gitu Oh yang dari Bogor nah dan untuk kisaran rancis harganya Pak berapa baris harga silakan kalau kita kalau yang enggak ikan itu dari 2500 sampai 15.000 yang sih teponnya Pak kalau teponnya itu kalau dimasang 15.000 tapi kalau dibungkus kayak yang sampai pegang itu 12.500 sendiri ini kalau jual yang perpek-perpek gini hitungannya satuan tetap Pak ada paket juga sih misalnya 12 paketnya ada juga yang 10 sebenarnya harganya 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 tapi karena dia di pek-pek gini kita kurangin aja oh gitu murah ya enak Pak sambalnya juara banget Pak parah sih makasih 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 kalau keterima makasih kalau teraskot nyobain sambalnya itu emang apalagi kalau kalian pakai telur Kalip ya telur dadar pakai nasi pakai nasi ini enak banget sambalnya luar biasa emang enak oke pas satu channel terakhir mungkin kedepannya ingin ada inovasi apa atau varian ras yang ditambahkan atau apa silakan oke mungkin kalau untuk itu kita yang kembangkan yang tadi ya tempe belah itu kita kembangkan terus untuk rata sambalnya itu benar kata mas Timas tadi bisa divarian jadi kita memang mungkin pakai ada kacang sedikit jadi dia beda rasa sedikit terus tingkat ke pedesnya itu ada yang lebih pedes lebih manis karena kan suka orang kadang-kadang yang nggak suka pedes kan iya benar jadi kita sebenarnya mengunggulkan yang itu sih jadi yang itu banyak orang yang suka dan ya buat jadi lebih gampang terima kasih terima kasih sampai jumpa sampai jumpa waduh sambalnya enak banget aduh gimana dong aduh ini sih tapi bener loh ini kalau teraskot nyobain sambalnya ini kalau panas itunya oh 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 uh kita abisin dulu kita bedik dulu kali ya oh iya bener bapak juga pedes ya kayaknya ya pak pedes pedes jadi jangan tetap di teras hari aduh 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 aduh